E-Channel Semua itu ada di GAMU JANGAN SOMROW Selamat malam pemirsa yang ada di rumah Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat ya Malam ini saya kembali hadir Menemani kalian Untuk bercerita tentang Yang mengerikan Yang horor Dan itu cukup musik tidur malam kan Di program Keeng JANGAN SOMROW Seperti biasa dong Kita udah bertiga lagi Dan harusnya gak boleh bertiga loh Wah Ini teman-teman kita yang udah Kalo gak jentuh Sesuatu Enggak bisa ke lembang Kalo gitu Harus genok Dark joke emangnya Sehat Pak Adit Pak Adi Oke ya Ini kita sudah berjalan beberapa episode Dan thank you yang udah komen di Youtube Terus yang udah nonton di TV-nya Jadi Jangan kelewatan Setiap minggunya Kita akan tayang di channel Setiap hari Kamis Jam 9.15 malam Gitu Dan gak Bajunya ya Ini udah monokrom gitu ya Ini agak kuning Tapi sengaja kayaknya Ini ada hubungannya Sama cerita kita malam ini Oke Karena Keeng episode ini Ini akan mengangkat judul Liburan membawa petaka Itu Terjadi di Indonesia Tapi kita samarkan Tempatnya Dan itu yang akan bercerita Ada tiga laki-laki Penekohannya ini bernama Arif Yuda Dan Yandi Jadi tiga laki-laki ini tuh Mereka kayak berteman Ya bersahabat gitu lah Jadi mereka tuh ada di Satu Apa Tempat kuliah yang sama Di Indonesia gitu Dan Ini tuh Mereka akan merencanakan liburan Tiga bulan mendatang Dari rencana itu Karena mereka mungkin Ada kenaikan semester Jadi mau liburan gitu lah Gitu Nah Singkat cerita Kita mulai ceritanya dari sini Jadi Tiba lah hari itu Untuk mereka Apa Jalan liburan Mulai hari itu Mereka itu Mereka itu Akan Liburan Menggunakan Pesawat Lanjut Dilanjut Dengan Mobil serteran Lalu Pakai lagi Kapal Kapal laut Untuk menuju ke Salah satu Pulau Yang lagi viral Dan itu Private tuh Nah hari itu Mereka akan berangkat Menggunakan pesawat Sekitar jam 10 pagi Gitu Nah jam 10 pagi ini Mereka udah kayak Kumpul di bandara Terus udah gitu Di perjalanan Itu Orang-orang sekitar tuh Kayak Aneh gitu Mereka bertiga tuh Kayak ada yang aneh Terus Lagi apa Lagi di bandaranya Orang-orang kayak ngeliatin Pas Di pesawat Mereka tuh kayak Lebih aneh lagi Karena orang-orang kayak Pas mau duduk Kayak ngeliatin Ini kenapa sih Ada apa sih Gitu Sampai kayak Yandi Yandi tuh bilang Ya udahlah Mungkin ya karena kita Gaduh aja Karena kan Sahabatan gitu ya Rame gitu Walaupun tigaan tuh Kayak 20 orang gitu Kayak bercanda-bercanda Asik sendiri Oh ya udahlah Dan akhirnya Singkat cerita Setelah mereka naik pesawat Mereka tiba di tempat itu Dan lanjut menaiki Mobil Charteran Nah di mobil Charteran juga Supirnya kayak Ngeliatin Ngeliatin bertiga Kayak Ini kenapa ya Dan disitu Ya udah mulai Ini dari tadi Orang-orang kayak ngeliatin kita Beneran aneh deh Kayak Saling ngeliat sendiri Dari bawah ke atas Padahal gak ada yang aneh Kata Arief Gak ada yang aneh Kita fine-fine aja Kenapa sih Terus lagi-lagi kayak Apa Yandi ini gak mau ambil pusing Gitu Ya udahlah Nah seingat cerita Mereka berjalan Pake mobil Nah di mobil itu udah kayak Supirnya tuh ngeliat ke spion tengah Gitu Sepion tengah gitu Kok Karena posisinya itu Arief di depan Di belakang tuh Yandi sama Yuda Gitu Jadi kayak Ngeliat terus Arief juga kayak Nih ngapaan sih Ngeliat ke belakang Gak ada apa-apa juga Terus yang dibelakangnya Kayak aneh sendiri Gak apa sih Ada apa-apa Saling ngeliat-liatan lagi Kayaknya gak ada yang aneh Gitu Udah Seingat cerita Mereka turun Sampai Giliran naik kapal Gitu Ini kapal-kapal laut Gitu Kapal laut menuju kesana Gitu ya Pas udah di kapal gitu Terjadi lagi Diliatin lagi nih Sama yang nyetir kapalnya gitu Cuman kayak Ini langsung ditanyain Sama Arief gitu Pak ada apa yang ngeliatin kitanya Gitu banget sih Gitu banget sih Gak ada apa-apa Eh gak ada apa-apa mas Gitu Ayo kita berangkat Nah selama di perjalanan Ini kayak Si Arief tuh Ya beneran deh Ini gue mau bahas Ini dari di bandara Ini kita diliatin terus Sampai si masnya Ya gini terus gitu Itu langsung dijawab sama Yandi Bro udahlah kali Ini kan ya orang daerah Mungkin kayak Aneh aja kali ngeliat kita Kayak gini Persiapannya kan kayak Liburan banyak gitu Terus kayak Liat orang kota aneh kali gitu Berpositif thinking aja sih Andi Terus Yudha kayak Gue baru sih Kayaknya di apa Sepanjang perjalanan Kayak diliatin kayak gini gitu Yudha nih kayak nanya Pak di pulau lagi rame pak Kondisinya yang lagi pada liburan Terus si bapaknya bilang Kayak oh enggak mas Ini kebetulan dua minggu ini tuh lagi Sepi malahan gitu Loh kok sepi Ini kan Pulaunya cukup Cukup viral loh pak Masa Masa maksudnya sepi gitu Ini juga kan Kayak apa Waktu-waktunya liburan gitu Iya mas Katanya kemarin sempet viral juga Itu sama orang-orang sekitar aja sih Yang kemarin ngeramain ini Mungkin karena Memang terlalu belum terkenal banget Sebagai tempat wisata nih pulau gitu Sesampainya mereka di pulau itu Terus kayak merapat ke pantainya gitu Si bapaknya cuman bilang kayak Nanti Saya jemput lagi ya Disini Mau jam berapa Kita sih Check out sih katanya Apa Jam 10 pagi udah mau check out Katanya Lusta Oh yaudah Udah udah gitu Dia kayak meninggalkan Apa Tiga orang ini Terus Yudha tuh kayak ngeliat ke belakang gitu Ngeliat ke belakang Pada saat si Perahu ini Pergi gitu Udah ngeliat gitu Ternyata Si bapak itu tuh Ngeliatin mereka bertiga Masih ngeliatin mereka bertiga Terus udah kayak gitu Si Yandi tuh udah kayak narik gitu Udah bro Ayo Ini udah mau sore Dan kebetulan mereka sampai disitu jam 5 sore Terus akhirnya mereka kayak Nyampe di depan hotelnya gitu Apa penginapannya gitu Akhirnya mereka bertiga tuh kayak Masuk Masuk Lanjut Ke resepsionis Nah Di resepsionis ini tuh Dia disambut kayak Satu mbak-mbak yang ada di resepsionis Kan bayangin kita Kalau Kepenginapan tuh Mbak-mbaknya kayak cantik Kayak ini Kayak engga Kayak mbak-mbak Tapi kayak lusuh aja gitu Kayak lusuhnya tuh kayak Pake kaos biasa Rambutnya juga gak ditantar rapi Terus kayak Kayak apa ya Nggak Niat untuk kerja aja gitu Akhirnya nyampe ke resepsionis Akhirnya Arief lah bertanya Mbak Kita udah booking Atas nama Arief ya Terus resepsionisnya Cuman ngeliat Apa Komputer gitu Mas Saya cek sebentar Oh iya ini ada Apa Atas nama Arief Arief siapa lah gitu Terus udah gitu Pesanannya Satu kamar Untuk dua malam Untuk bertiga ya Tapi Pas ngomong tapi ini Dipotong sama Yuda Mbak-nya ini ngomong tapi Tapi langsung dipotong Mbak maaf Toilet sebelah mana ya Gitu Terus kayak Si resepsionis ini kayak Oh itu mas Mas kesana aja Di sebelah Mas lurus Nanti Belok kiri naik ke atas sedikit Di situ toilet Gak berapa lama Udah gitu Si Arief bilang Mbak Saya tambah Apa Extra bednya satu ya Si mbaknya bilang lagi Hmm Boleh mas Tapi Pas mau ngomong tapi lagi Yuda keburu dateng Yuda keburu dateng Yuda keburu dateng Di kasih lah kunci kamarnya Terus udah gitu Itu mereka bertiga ini Jalan menuju kamar Kalau tadi Yuda yang ngeliat Si bapak bapak Pake perahu Dilihat ke belakang Kali ini mereka berjalan bertiga Yang ngeliat ke belakang Adalah Arief Sambil mereka jalan ke kamar Arief kayak ngeliat ke belakang Pas liat ke belakang Mbak Mbak Resi Opsionisnya Ini ngeliat Tapi sambil kayak Kayak apa Kepandangannya kosong Ke arah mereka tuh Kepandangannya kosong Terus kayak Kayak mau Senyum Tapi kayak ditahan Senyumnya Arief tuh sambil bilang Itu Mbak Mbak Resi Opsionisnya Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih Yang jawab ini Ya Andi Buset dari tadi Kalian berdua Pikirannya kayak Kemana-mana deh Udah lah biarin Mungkin lagi banyak pikiran kali Kata Yandi Udah gitu Sehingga cerita mereka Sampai di kamar nih Udah terlihat saatnya mereka Untuk bergantian mandi Itu Arief kayak Mandi duluan Udah gitu Apa Arief beres mandinya Terus udah gitu Yandi lah yang mandi Yandi yang mandi Pada saat Yandi mandi Ini tuh Ada yang kotok-kotok kamar Ada yang kotok-kotok kamar Dan yang kotok-kotok kamar ini adalah Sosoknya Akang-akang gitu Akang permisi mas Ternyata dia yang nganterin ekstrabet ini Gitu Permisi mas Ini mau nganterin ekstrabet tadi Oh iya silahkan Si Akang-akang ini pun Masuk dong Masuk ke kamar ya kan Masuk ke kamar Udah masuk ke kamar gitu Lagi-lagi Dia kayak ngeliat Ada yang Aneh Dia kayak ngeliat Nah Yuda kali ini kayak Mas Sorry Ngeliatinnya gitu amat ya Ada apa ya Oh enggak mas Ini mau ditaruh dimana nih ekstrabetnya Terus kata Yuda Taruh situ aja mas Di sebelah Kasur yang tengah Kayak gitu Oh ya udah Ketika ditaruh Pas sudah ditaruh Akang-akang ini keluar Sambil bilang Udah ya mas Kalau ada apa-apa Pencet aja Itu ada bell Arief kayak Hah Ada bell Kok kayak Kayak aneh ya Kayak Maksudnya ya Apa Ya telpon aja Maaf kita memang Gak ada telpon Jadi ada bell gitu Kayak di rumah sakit Kalau butuh Kayak ada bell gitu Nah udah gitu Akang-akangnya keluar Nah udah gitu Yandi baru beres mandinya Tapi sebelum itu Kayak Apa Yandi nih Sholat maghrib dulu Sholat maghrib dulu Setelah sholat maghrib Yang dua ini sih Gak ikutan sholat Jadi mereka seru-seruan aja Pas udah beres sholat maghrib Yandi tuh kayak Nanya Akhirnya bagi-bagi kasur lah Mau pada tidur dimana Ternyata Si Arief sama si Yuda ini udah ngeteg Gitu Arief Mau tidur yang kasur yang deket jendela Karena pada saat Di pesawat pun Dia duduknya deket jendela Jadi seneng aja deket jendela gitu Terus Yandi Eh Yuda Ya udah dia memilih Untuk di ekstrabet yang dibawah Gitu Nah akhirnya Yandi sisanya Yaudah Saya yang di tengah Tapi Yandi bilang kayak Eh Kasurnya Dirapetin aja ya Sama Apa Sama kasurnya Arief Gitu biar kayak Ada space disininya Biar agak lega gitu Jadi saling rapet mereka Oke Yaudah Yaudah gitu Udah dirapetin gitu Akhirnya Malam udah tiba lah Sekitaran jam Sembilan maleman gitu Nah jam Sembilan malem Mereka kayak Ngabisin waktu Kayak ngopi Ngobrol Ketawa-ketawa gitu Sampai bikin Schedule untuk besok nih Schedule untuk besok Setelah dari situ Ternyata mereka kayak Eh Arief Arief ini tuh Mau nutup Hording jendelanya Hording jendelanya Mau nutup jendelanya Ada kayak Sitiranya tuh Ada dua gitu Dari kiri ke kanan kan Jadi yang Nah pas dia tutup Yang kiri tuh bisa Nah yang kanan Pas yang di kepalanya Dia tuh gak bisa ditutup Jadi kayak setengah gitu Oh ini rusak kayaknya Jadi Kayak apa Kayak Ketahan gitu lah Pas itu Yandi udah beresolat Yandi tuh kayak Ngeceng-cengin gitu Ya enak dong Bisa tidur ngeliat Pemandangan Liat pantai langsung Terus Kata Arief Liat pemandangan gimana Lu gak liat tuh Di balik jendela tuh Semak-semak gitu Orang pantenya disana Oh gitu Ya udah deh Kan siapa tau Ada biduan yang lewat Kata Kata Yandi Wah Gila lu sompral Gitu-gitu lah Mana ada biduan yang lewat Di jendela orang ini Kita jadi nanti dua kayak gini Gitu Sekali aja Terus Udah udah gitu Setelah itu Apa Yandi Pamit Tidur duluan Tidur duluan Dia ngomong kayak Apa Rif Sama Yud Gue mau tidur duluan ya Nanti kalo misalkan kalian mau tidur Tolong matiin lampunya Tolong matiin lampunya Soalnya gue gak bisa tidur kalo lampunya nyala Oh oke Nah udah gitu Yang berdua ini Belum mau tidur Dia kayak masih Bercanda-bercanda gitu Kayak bercanda-bercanda Lagi-lagi tentang biduan dan segala macem Tapi ada satu obrolan yang Apa Ternyata baru diobrolin sama Yuda gitu Kayak pertama tuh dia kayak ngomong dulu Iya ini tempat kayaknya sepi banget gitu Si apa Secara tempat viral kayak gini Iya sih bener Kata kamu Kata si Arief Karena tadi pernah bilang kalo Tempat viral ini Kok sesepi ini Padahal kalo ini rame Ada wisatawan yang lain tuh Kayak ada Hiburan musik Yang kedengeran sampe malem Itu tuh Akan kedengeran sampe Pengenapan ini bahkan gitu Oh gitu Tau dari mana Iya tadi pas ke toilet Pas kalian di resepsionis Akang-akang yang tadi bawa Apa Extra bed itu Kayak cerita gitu Disini mah lagi sepi Katanya kalo rame Biasanya sampe malem Ada musik gitu mas Yang apa Bisa kedengeran sampe Pengenapan Nah udah gitu Oh gitu ceritanya Yaudah deh Berarti emang lagi sepi aja kali pas kita dateng Akhirnya tiba saatnya mereka kayak Yaudah deh Ngantuk nih Tidur dulu Pas Si Apa Si Arief ini ngomong Matiin tuh lampunya Nanti si Yandi bangun lagi Pas mereka mau Ya udah mau matiin lampu Itu dia kayak ngeliat si Yandi Ngeliat Yandi dulu Terus ngomong Ya gila ya si Yandi tidurnya kayak gitu banget deh Soalnya tidurnya aneh Dia tuh tidurnya tengkurep Beneran yang tengkurep lurus Terus mukanya tuh ketutupan yang bantal gitu Terus si Arief iya kayak gak ngap gitu nih anak gitu Terus kayak udah biasa kaliin Oh ya udah dia Pas dimatiin lampunya Kan saling ngeliat ke saklar Yang satu liat saklar Yang satu liat ke jendela kan Karena mau iniin bantal Tiba-tiba ada suara BLEK Pas itu mati lampunya Pas ternyata mereka berdua kaget deh Apaan dah Ternyata Yudha ngeliat Ini si Yandi udah ngebalik aja Jadi dari yang tengkurep Dia telentang Gitu terus Tapi cepet amat Terus kata si Arief Rusuh banget lah ini anak Kayak ngebalik aja Apa Sampai ngeblek gitu suaranya Ya udah biasa kali Udah akhirnya mereka tidur Nah jam menunjukkan jam 1 malem nih Jam 1 malem Ini keanehan mulai dari sini nih Jadi tadi tuh kayak merangkai dulu cerita Keanehan mulai ada di sini Jam 1 malem Ini posisinya Apa Arief Dia tuh kayak tidur Tapi dia gak tidur-tidur banget Dia tuh ngerasa kayak Ada yang Memperhatikan dia gitu Memperhatikan dia Tapi kayak Disamar-samar Jadi dia terus Dia melek terus duduk Nggak deh Nggak ada yang aneh Ngeliat Yandi di sebelahnya Kayak tidurnya masih kayak gitu Masih telentang Terus ngeliat Yudha juga lagi tidur Akhirnya dia kayak Apa Tidur miring ke arah Yandi Nah gitu Pas tidur miring itu Nggak lama Pasti udah sayup-sayup lagi mau tidur Set di kakinya dia kayak ada nyentuh Gitu Terus ngeliat Dia kaget Udah Ngeri peduliin Terus kayak kayak mau tidur lagi Yang kedua Ini di kakinya kayak nyentuh Tapi megang ujung jari Jadi dia kaget gitu Dan gak mikir apa-apa Dia langsung ngeliat ke Baliknya Dia langsung kirim kebaliknya Diliat Nggak ada apa-apa Cuman kayak dibalik jendela tuh Kayak pohon aja Kena angin Gitu Udah gitu Ah yaudah deh Terus dia nyoba tidur Balik ke jendela dong Mulai jendela Terus udah gitu mau sayup-sayup lagi Terdengar suara musik Boom 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 Suara musik gitu Tapi kayak dari luar gitu Dia kayak keinget Itu ada suara musik Oh ada wisatawan kali ya Jadi kayak ada suara musik dari luar gitu Begitu kayak Eh penasaran deh Akhirnya dia duduk lagi Terus dia mencoba ngeliat ke jendela Pas bantalnya dikebawahin Bluh Dari atas Dari atas itu bentuknya Simetris gitu lah Gede Warna putih Kaku gitu Dia gak yakin Dia ngeliat apa gitu Pas dia ngeliat kebawah Dibawah tuh Ternyata jatuh Dan sampai tiduran Tepocong Dia langsung kayak Apa Nutup lagi bantalnya Cepet-cepet Terus dia kayak nutup Kepalanya pake Apa Pake selimut gitu Pake selimut gitu Dia kayak takut Menggigil gitu Dia kayak gak yakin Itu apa Itu apa Tapi sebenernya Itu Sebenernya itu Itu poin Kayaknya itu pocong Dia kayak Mengebangunin Yandy Pada saat itu Karena dia udah gak tenang banget Dia udah kepikiran Ngebangunin Dan akhirnya dia Ngebuka Selimutnya Ngebuka kepalanya Yang diselimutin itu Melihat ke arah Yandy Jadi ternyata Pocong itu ada di samping Pocong itu tidur Di sampingnya Dengan Posisi telentang Ke atas Dengan Dia melihat Mata yang Melihat ke atas Pocongnya Udah gitu Kayak Dia nutup lagi Tapi dia kayak ngintip sedikit Ya Allah Itu apa Kelihatan kayak kafannya tuh Usu Segala macem Tapi dia gak yakin Itu Yandy mana Yandy mana Akhirnya Dia gak Apa Dia ngepikir panjang lagi Dia pengen kayak Mastiin Tapi pas dia sebelum Ngebuka Selimutnya Ada bunyi Kayak Bluk Dia ngebuka selimutnya Di kepalanya Dan ternyata Pocong itu sudah miring Ke arahnya Arif Dan Muka Pocong itu Adalah mukanya Yandy Seketika Arif juga Langsung pingsan Dan dia gak sadarkan diri Gitu Gitu Setelah kejadian itu Sekitar pukul jam Dari cerita Sekitar jam 2 lebih Saat ini Yandy yang terbang Eh Yuda yang terbang Yuda yang terbang Yuda yang terbang Jadi kayak Dia tuh kayak Denger suara Bluk Bluk Terus dia kayak Masih ngantung Kayak Sedikit matanya ngebuka Gitu Karena kayak Ngeblur kan Orang tidur pulas Terus kebangun Kayak ngebur gitu Ternyata dari sudut kamar tuh Ada yang loncat Loncat Putih Bluk Bluk Tapi dia gak yakin Dia mau ngucek matanya Ngucek matanya gitu Ya ternyata gak ada apa-apa Ternyata gelap aja gitu Terus dia kayak Nyender di tembok Kayak Dia tidak tahu Arif Pink Sun Gitu Dan setelah itu Kayak Dia mau Minum Yuda mau minum Akhirnya ngambil gelas Terus kayak bayangannya tuh kamar Tapi Kamar mandi Sama Lemarnya tuh kayak Berbeda sekat gitu loh Jadi Dia mau ngambil dispenser Dan dispenser itu dekat dengan Pintu kamarnya Pada saat dia ngambil gelas Dan ngambil air Air yang dinyalain gitu Serum Ada suara lagi Bluk Bluk Tapi suara itu muncul dari Luar Kamar Akhirnya dia kayak berhenti Ngucurin airnya kayak Itu suara apa ya Itu suara yang tadi saya dengar Bluk Ada lagi Akhirnya dia kayak memberanikan diri Menempelkan telinganya ke pintu Jadi ditempelin Bluk Dan suaranya tuh kayak Makin deket kan Makin keras suaranya Bluk gitu Dia kayak ngayakin Nah di pintu Itu ada Titik kecil untuk Yang liat Iya Untuk Ngintip gitu Dan dia kayak ngeberaniin diri aja Akhirnya dia ngintip Setelah dia ngintip Tidak beberapa lama Bluk 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 Ternyata sosok Pocok gitu Ngelewat Di depannya dia Di balik pintu itu Dan akhirnya dia kayak nunduk Udah gitu nunduk kayak Kayak ketakutan gitu Terus apa Air yang dibawanya juga Sampai kayak bergetar gitu Kayak Itu apa Itu Itu potensi Akhirnya dia mau Menuju ke teman-temannya gitu Pas dia nunduk sebelum Menuju ke teman-temannya Suara itu adalah Gila Kini Bluk Tapi suara itu sekarang Ada di dalam kamar Dan setelah itu kayak mikir Ini gak bener Saya harus nyalain lampu Ketika nyalain lampu pun Ternyata Lampunya tidak bisa nyalain Jadi dinyalain Waduh Bebas ya Pas nyalain Nyalain lampu Dia ngeliat ke arah kasur Samar-samar karena gelap Kok itu Yandi Yandi duduk ya Yandi duduk ya Sambil menuju ke arah Yandi Yandi Yudani kayak manggil-manggil Yan Yandi 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 Dia gak nengok Padahal sampai akhirnya dia Manggil sekali lagi Dan sudah semakin mendekat Yandi Akhirnya Sosok itu menengok Ke arah dia Dan itu adalah Pocong yang tadi Dan Pocong itu pun Berbicara Kenapa kamu tidak datang Akhirnya Akhirnya disitu Yuda Pingsan Jadi Arif dan Yuda Malam itu Setelah kejadian itu Setelah Pocong itu Bilang kenapa kamu tidak datang Akhirnya mereka pingsan Tiba keesokan harinya Jam Sekitaran jam 8 pagi Jam 8 pagi Ini Arif terbangun dengan Sangat pusing Dengan sangat masih Keingetan yang tadi malam Dia kayak Aduh bangun pusing Dia duduk Di atas Kasurnya Dia melihat sekitar Tapi dia tidak melihat Yandi Dia hanya melihat Yuda Yuda yang Dia kayak Kok tidurnya aneh ya Kayak Setengah badannya ada di kasur Setengahnya lagi ada di lantai Kayaknya dia ngebangunin Pas ngebangunin Itu Yuda tuh kayak kaget Sambil bilang Pocong 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 Maaf Saya tidak datang Maaf saya tidak datang Terus dia kayak sadar Riff Pocong Riff Pocong Pocong Kamu lihat juga Terus dia kayak Melotot gitu Yandi mana Yandi Yandi mana Yandi Nggak ada mungkin udah sarapan Ketika mereka ngomong gitu Ternyata Teleponnya Arif Berdering Ring Ring Dilihat Ternyata Teman mereka yang lain menelpon Ini teman ceweknya Namanya Dara Terus diangkat teleponnya Percakapannya seperti ini Halo Dara Kenapa Kalian dimana Kamu dimana Riff Ini kita lagi liburan Gitu Terus kayak Nahan nangis gitu Dara Oh Gitu ya Yang kalian sahabatan Katanya Sahabatan Tapi kalian mau liburan Kenapa kamu nggak datang Itu percakapan yang sama Dan langsung di loudspeaker Sama Arif Biar Yudha kayak Ngedengar Langsung Yudha bertanya Maksud kamu Nggak datang kemana Datang ke Pemakaman Yandi Saudara Eh apa Sobat kalian Jadi kayak Maksud Maksud kamu apa ya Ini kita liburan Sama Yandi Kamu jangan Aneh-aneh Yandi Yandi Kemarin udah meninggal Jam 7 pagi Udah Akhirnya kayak Oke Mereka tuh kayak inisiatif Ngeliat Ehm Social media Ternyata betul Di social media Di circle nya mereka tuh Kayak udah rame Bahwa Yandi ini meninggal Gitu Dan akhirnya Ehm Mereka ini berinisiatif Kayak udah lah Kita balik adanya Kita check out Ini udah nggak akan bener gitu Pada saat ke resepsionis Guys Ehm Arief dulu bilang Mbak ini kuncinya Mbaknya tuh bilang Tapi dengan kayak Menahan Apa Menahan Katakannya tuh Kata-katanya tuh nggak enak gitu Kayak mimik mukanya tuh nggak enak Kayak Mau kemana mas Tadi pagi Temen mas juga udah check out duluan Mas juga mau check out sekarang Arief kayak yang Kayak udah yang ngerasa aneh nih sama resepsionis Dari kemarin si Mbak Mbaknya Ditantangin sama Arief Dengan bilang Teman saya sudah meninggal Mbak Terus resepsionisnya sambil senyum Dia bilang Saya sudah tau dari kemarin Teman mas yang meninggal itu Saya melihatnya dengan sosok yang sama Dengan yang mas lihat tadi malam Gimana menurut kalian ratingnya dari 0-100 Gimana menurut kalian ratingnya dari 0-100 90 nggak 90 ya Karena ini Yang paling saya nggak suka Sosoknya ya Itu tuh Wah Sebenernya saya ngambil cerita ini juga kayak Gambling sih Cerita ini tuh kayak Baca ayat kurusi dulu Ini sosok yang paling nggak oke lah Ini paling yang nggak banget Kalau Dari Adi sendiri Boleh Jadi 90 juga 90 ya Karena banyak yang mengagetkan Oke pemirsa Gitu aja cerita malam ini Mudah-mudahan bisa membuat kalian tidak bisa tidur malam ini Jadi besok beraktifitasnya agak lumayan PR ya Gitu Nanti kalau sudah ada di Youtube boleh di comment lagi di share di subscribe juga Terus kalau ada yang mau ngirimin cerita boleh banget nanti kita pila kita baca dulu Kalau ceritanya oke nanti kita akan angkat disini buat kita ceritain Thank you banget Thank you banget Adi sama Adit Ya Setiap minggunya udah nemenin Boleh Jadi kalau kalian ada experience untuk cerita-cerita horror boleh juga Somday ya Terima kasih Saya pamit dulu selamat malam Tetap di Keeng Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa ! Liat